Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan agama di Indonesia Nanti kita akan jalan-jalan ke tempat peribadahan di Selincing Untuk mempelajari beberapa cara-cara gitu lah Mereka beribadah tentang semua hal yang umum Gereja Tugu adalah salah satu gereja protestan tertua di Indonesia Gereja ini sudah berumur 4 abad Gereja ini dibangun berdasarkan gaya artikektur Spanyol yang didirikan pada zaman Portugis Simbol ini adalah simbol 3 dalam 1 Bangunan ini sudah diderotasi antara 2 sampai 3 kali Gereja Katolik di Selincing Utara Perbedaannya di gereja Katolik itu lebih banyak patung Yesus dan Bunda Maria Serta gambar-gambar jalannya peristiwa penyaliban sebagai perantara doa mereka Jadi membuat mereka kusul lah seintinya Di gereja ini terdapat Goa Maria Gereja ini berdiri di bawah pemimpinan CM Sudah terdapat 60 ribu jemaat Vihara ini berdampingan dengan kelenteng yang ada di belakang Terdapat banyak patung dewa-dewa mereka Sebelum fajar dan saat malam hari sekitar jam 11 malam Mereka akan menyembunyikan tajong Yaitu seperti lonceng Tapi dibunyikan dengan menggerakan kayu di sebelahnya Untuk memanggil dewa-dewa mereka Kelenteng Di kelenteng ini diwarnai dengan warna merah Yang berarti berani dan keberundungan Arnya lilin raksasa dari sumbangan suatu perkumpulan Atau perusahaan karena membutuhkan biaya besar Adanya rumah abu yang disana hanya bisa dibeli untuk seumur hidup Jadi walaupun abunya sudah diambil keluarga Tempat tersebut sudah tidak boleh dibeli orang lain Mereka lebih menghormati leluhur mereka dan berdoa pad Dan nabi mereka Muslim, umat Kristiani, umat Buddha, dan umat Hindu Tidak peduli agama apa yang kita percaya Kita semua hidup dalam keharmonisan Dan keharmonisan tersebut yang seharusnya membuat kita menjadi kuat Karena kita semua termasuk umat beragama Jadi apa bedanya? Tidak ada perbedaan antara misalnya penghucu itu sudah pasti sipit Atau iklam berarti teroris Atau yang semacam ya Karena seperti yang sudah diucapkan tadi Kita sama-sama manusia Manusia pasti punya salah dan Ya tidak ada yang sempurna Lalu juga pada intinya kita termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!